Sampai jumpa di Indonesia Morning Show Untuk pagi hari ini saya akan membuat baked egg in cream cheese Jadi ada tomato cheese sauce juga di dalamnya Nah ini baru-baru saya siapkan, langsung saya campur tapi saya menjelaskan juga ya Oke ini ada saus tomat, kurang lebih sekitar 2 sdm Nah ini tomat pasta, tomato paste Kurang lebih 3 sdm, saya mau campurkan ke sini Sebenarnya misalnya untuk yang di rumah kalau misalnya mencari ke pasar suara lain terdekat Tapi akhirnya nggak menemukan tomato paste itu bisa menggantinya dengan cara membuat sendiri tomato pastenya Jadi bisa dengan tomat asli ya chef ya, di blender dihancurin aja Aku kasih garam ya, garam disini tercukupnya Kemudian ada chili flakes atau cabai ini yang kering tapi ini yang kasar ya, dia nggak terlalu halus Saya beli satu, saya mau pasang juga sama lada hitam Ini Indonesia sekali ya, pedes-pedes Kita bisa kalau ada saus tomat, biasa kita harus campur dengan lada, lada putih lah ya Kamu ngelas bisa aja ya Kemudian, nah ini parsley Terlebih satu sendok teh yang sudah dicincang Oke, bisa juga diganti dengan menggunakan daun seledri Oke, daun seledri Ini campur jadi satu semuanya sama Oke, seperti ini Nah, saya butuh pinggian tahan panas atau seperti ini Oke, karena akan kita masukkan ke dalam oven Jadi, untuk saus tomat dan juga tomatok pasta ini yang saya sudah campur jadi satu Kita letakkan di bagian pinggirannya semua Oke, ini untuk jadi dasarnya dulu ya Iya, ini sebagai dasarnya Belingkar ya Kita lagi menyiapkan bahan-bahannya, preparationnya itu Tentunya bagiannya di rumah jangan lupa langsung saja menyalakan oven Anda Dengan mengesat berapa derajat celcius nih 200 derajat celcius Nah, biar makin cepat aja Nah, ini cara gini Rama yang kita bikin bolongan tengah Oke Oke, jadi bikin pusaran Nah, seperti kayak Kayak donat, di tengahnya pasang Oke Oke, jadi jangan lupa pas saya ditaruh di pinggan yang tahan panas Tengah-tengahnya dikasih lubang, dibolongin Iya, kemudian Nah, ini tergantung selera juga Ya Menggunakan telur, dua atau tiga juga bebas Saya sih ada dua butir telur Oke Oke, kita angkel banget ya Oke Tapi ada Nah, karena ini pinggannya agak besar Jadi saya menggunakan tiga Oke, kita letakkan satu persatu dulu Iya Oke Ini agak sekitar ditahan, jadi benar-benar dia Mempel ke sampingnya Yes Oke, dua Ini cara membuat Ini varian telur yang berbeda Yang terlihatnya cantik oleh restoran Karena dia lebar, jadi kita pakai tiga aja Boleh Dan selain itu, kru di sini agak banyak juga Oke 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 Let's putih dulu Nah, untuk putihnya bisa ditambahkan lagi juga Tunggu juga sudah sangat cukup ya Oke Kemudian saya di sini punya kurang lebih 50 gram jagung manis Ini yang saya rebus dan juga serut dulu boleh kita rebus ya Atau beli juga di dalam kalengan juga boleh Oke Kita letakkan di bagian pinggirannya Tuh Seru ya, seperti ini ya Seru banget Jadi ini kayak It's really one healthy meal banget Untuk bisa dimakan pagi Ya, ada juga sih kok Ada juga Bahan-bahan juga gampang kita temukan Setelur kan pasti Mungkin di setiap kulkas di rumah pasti ada Pasti ada, benar Kacang polong, hampir sama Sekitar 50 gram juga kacang polong Tapi sebaiknya di rebus atau di bench sebentar aja Oke Ini dia Ya Letakkan Oke Ini sudah Oke Apa maksud ya Oke, kalau misalnya kita sudah ada sausnya Kita sudah ada proteinnya Which is telur, kita sudah ada sayur-mayurnya Jagung pipil dan juga peas tadi Kayaknya kita perlu sedikit karbohidrat yang sehat Serbo Apa yang bisa Ini olive oil ya Oh, olive oil Oke Kurang lebih satu atau dua senok makan olive oil Yes Kemudian saya mau kasih parmesan cheese Nah ini ada keju parmesan Nah ini ada keju parmesan Yang sudah kita grated Ya atau kita sudah parut Letakkan di atasnya Kalau misalkan untuk mencoba menu ini untuk diberikan kepada buah hati anda, anak-anak kecil Kasih agak banyak yang namanya keju Kasih agak banyak karena protein bagus sekali untuk mereka Tapi kalau misalnya bagi anda yang diet Sedikit aja ya Rada hitam lagi Ya Yes Nah As we know Kalau misalnya yang namanya protein itu bisa didapatkan dari bermacam-macam Bisa dari ayam, bisa dari daging, keju, telur Keju bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi loh Betul banget Dan juga kalau misalnya untuk ibu-ibu di rumah yang Kayaknya bingung banget anaknya kenapa gak mau makan ya Kasih cemilan keju itu oke loh Gak ada masalah sama sekali Jangan menganggap bahwa ternyata karena asin keju itu jadi gak ada nilai gizinya Gak seperti itu keju cukup bagus sekali Ini terakhir cooking cream Cooking cream oke Kayak dia kental ya ini krim kental buat masak Right Oke nah kalau misalnya kita mau membuat cooking cream ini kan kalau misalnya kita bisa membeli purchase ya Bisa saya beli ya saya beli dalam kemasan kotak itu yang dijual Atau juga bisa diganti dengan susu cair Nah itu dia kalau misalnya cooking cream gak ada pakai susu cair Dan here it goes sekarang Voila Siapa akan kita masukkan ke dalam oven Yang sudah saya panaskan 200 derajat celsius selama 10 sampai 12 Oke Kita masukkan ya Hati-hati pelan-pelan Dan juga harus Hati-hati Oke kita akan panggang kurang lebih 10 sampai 12 menit Tapi gak apa-apa juga sih kita juga bisa lihat kalau mungkin Nah pengen yang agak sedikit setengah matang nih Berarti sekitar 7 sampai 8 menit Jadi jangan lama ya Kalau saya yang sangat matang tapi kalau misalnya untuk anak-anak kayaknya mendingan yang matang aja Oke Sambil menunggu muncul pertama yang kita panggang dalam oven sekarang kita akan membuat muncul yang kedua gimana Oh ayo Oke Mau sesuatu minuman yang sehat Betul ini namanya es green tea dengan ubi dan juga cincau What? Es green tea dengan ubi dan cincau? Es green tea ada ubi dan juga cincau disini Ini minuman kan bukan makanan kan? Oke ini kita udah siapkan disini bahan-bahannya Oke Sambil senok dulu ya Oke Oke Perlatan yang di sini Green tea dengan ubi dan juga cincau Oke seperti yang kita ketahui green tea manfaatnya banyak banget bagus sekali Sebagai antioksidan dan juga untuk kelembutan kulit juga bagus banget itu Nah kalau misalnya ubi kenapa kita menggunakan ubi Ubi selain menjadi substitusi karbohidrat yang sangat bagus sekali Itu kompleks Itu kompleks dan substitusi karbohidrat Itu sebenernya termasuk karbohidrat juga ya Jadi hampir setara dengan nasi juga Jadi gak ada masalah kalau misalnya buah hati yang gak mau makan nasi Ganti dengan ubi it's okay gak masalah Ganti dengan roti it would be okay juga Jadi tidak mengharuskan makan nasi saja Nah tapi yang kabar gembiranya dari si ubi ini sendiri Bagi anda yang mau menurunkan berat badan Poin pertama ya Boleh mengkonsumsi ubi rebus ini atau ubi kukus Yang kedua menjaga keseran jantung Boleh sekali dan juga ini merupakan apa ya Panganan yang seratnya sangat-sangat bagus sekali Betul Nah ini saya udah meletakkan es batu, es serut ya Di bagian dasar dari mangkuk penyajian saya Kemudian ini saya gunakan ubi ungu Ubi ungu yep Bebas sih mau juga gunakan ubi merah juga boleh Ubi yang manis itu ubi celumbu juga bisa Itu juga bisa ya Nah kita letakkan di atas esnya That's so yummy Ini kalau panganan diet saya Kalau misalnya habis workout gitu Habis ngegym Hari-hari sering sampai Jumat kan makannya agak dikontrol sedikit gitu Karena kalau misalnya lapar sejang hari Itu cuma ngemil makannya ubi aja Dan itu cukup kenyang Nah ini saya gunakan santan ya Ini santan yang matang Tapi kalau yang gak suka santan bisa diganti juga sih Menggunakan susu yang low fat juga boleh Oke kita letakkan di atas es Seperti ini Oke Selanjutnya saya mau tambah dengan buah-buahan yang disebelah sana Yes please Mangga Nah jadi biar warnanya agak Ada kering ya Kita kasih buah mangga ya disini Yes Oke Oke Buah mangga Oke Ini dia Sekiru banget ya Neliatanya warnanya udah bagus banget Tapi kalau untuk yang suka buah lainnya Kayak melon semangka itu bisa juga Oh iya Saya mau ganti ya Saya suka longan Longan juga boleh Saya suka longan Saya ada cincau nih Cincau Oke cincau masuk Nah ini cincaunya Bagus buat panas dalam ya untuk cincau ya Iya Oke Wah ini isinya lumayan banyak ya Ini jadi Saya ingat ini loh Kalau Chef Billy bikin ini Saya ingat waktu dulu pernah ke Palembang Ada es kacang merahnya Palembang Hayalaga Palembang Juara es kacang merahnya disana Enak banget Makan es kacang merah sama PMP ya Itu kayak perpaduannya sangat komplit banget Sangat Oke ini ada kacang merah Yes Kita kasih Kacang merah Oke Oke Apalagi sih Yang selain itu Udah sih yang lain Itu nanti yang terakhir aja Sekarang saya mau kasih Ice cream Ice cream Oh yay Green tea Green tea ice cream Sesuai dengan judulnya di pagi hari ini Oke Kita masukkan Oke kita ambil Masing-masing satu scoop aja ya Saya bantu Di sini biar lebih gampang Oke Yes Scoop One scoop One scoop One scoop Is enough Terima kasih Satu saja Satu ya Satu Karena sebenarnya yang kita mau Dapatkan sehatnya itu adalah dari bahan-bahan di bawah ice creamnya Oke Yummy Ini so Dengan Ini dia Dengan waktu kurang lebih 15 menit saja Sudah bisa mendapatkan dua menu yang enak banget Untuk touch terakhir Kita tambahkan apa ini Ini saya ada pacar Cina ya Pacar Cina sebagai touch terakhir Pengganti bubble Oke 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 So we have it Dua menu yang sudah diperegapkan oleh Chef Billy di pagi hari ini We've got baked eggs Enak sekali Untuk membuka pagi hari Anda Ditutup dengan si es green tea Ubi Dan juga pakai apa tadi? Buah-buahan ini ada kacang merah Dengan berbagai macam buah Buah-buahan Oke Dua menu yang sangat bisa Anda terapkan di pagi hari ini Untuk keluarga Anda tercinta Thank you so much Chef Billy Thank you Oke dan selanjutnya informasi dari dunia hiburan Pastinya akan hadir Tapi sebelum itu Kira-kira Anda ingin makan gratis? Pasti pengen ini dong pengen nyobain dong Seperti saya makan gratis Langsung ambil handphone yang ada kameranya Langsung di foto nih Muni dari kita Yes Pasti mereka melihat seperti ini pagi-pagi Wah ini beneran gue selera banget nih Langsung ke pasar, langsung ke supermarket Ini bahan-bahannya Langsung coba di rumah Dan ini dia tuh Es, green tea, cinca, ubi Bahan-bahannya Secara lengkap sudah saya letakkan di situ semuanya Nah ini juga cara membuatnya sudah sangat lengkap Oke dan Anda bisa menerapkan dua menu di pagi hari ini Dengan sangat mudah sekali Selamat mencoba Dan tentunya informasi dari dunia hiburan akan hadir Usai jeda tetap di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!